Halo teman-teman jumpa kembali dengan channel listlaser tutorial Oke seperti biasa ya saya akan bahas lagi yaitu tentang virtual Android yang disini tuh ya ini sekarang versi 2.95 sekarang update lagi ada pembaruan ke versi 2.96 books SD ini ya tanya ada perbaikan box intinya Maya Oke coba kita buka langsung saya menggunakan versi yang official teman-teman ya untuk official ini kemarin saya ini udah fermium beberapa hari ya dan setelah update nih fermiumnya hilang lagi untuk fermiumnya itu mudah sekali teman-teman ya jika kalian punya uang silahkan kalian beli di sini atau kalian menggunakan triks saya itu dengan menggunakan fake email ya yang dimana kita daftar yang jadi untung-untungan gitu kadang-kadang mendapatkan free beberapa hari kadang cuma satu hari seminggu ya jadi kalian tinggal login dan logout ya jika sudah seperti ini ini kan tidak fermiumnya kita tidak bisa membuka semuanya secara bersamaan nah kalau hitam warnanya itu kan fermium teman-teman nah kita bisa membuka itu secara bersamaan oke ya ini versinya jadi lihat lagi ya udah terbaru 2.96 ya dan yang terbaru ini belum saya review kita barang-barang review ya mencayakan vf-in dulu ya kita langsung ke Google Chrome dulu teman-teman nah disini ketikan saja Pak Gmail seperti ini juga boleh ya sudah ada yang menggunakan teman-teman ya kita edit aja seperti ini teman-teman teman-teman contohnya seperti ini asal-asalan jadi kita bikin ya teman-teman nah oke coffee langsung ke sini nah ini udah bisa ya tinggal kita tunggu teman-teman terifres tunggu inbox dari timos itu sebuah verifikasi nah ini dia ya ini ini saya websitenya fortmail.net ya ini dia adalah verifikasinya 477571 477571 bener ya bener nah jadi warnanya juga sudah langsung berwarna hitam itu ditandai dengan VV atau premium teman-teman ya dan berubah menjadi hitam nah untuk fermium seperti ini kelebihannya ini itu kita bisa buka secara bersamaan dan kita bisa kalian bisa upgrade ini juga ya upgrade gitu ataupun ya kalian pokoknya mah fungsinya itu banyak lah ya fermium itu bisa kalian mengaktifkan root karena untuk mengaktifkan root di aplikasi pemas itu harus membutuhkan akses fermium teman-teman ya expose ya ini enggak saya aktifkan untuk rootnya dan kita lihat apa saja yang baru coba kita lihat ke menu plus ini dan kesini apakah ada yang baru mungkin romnya ada yang di verbarui disini ya silahkan kalian download saja kalau belum punya rom disini karena saya masih pakai versi yang lama untuk kurungnya ya jadi hanya seperti itu saja teman-teman untuk pembaruan kali ini update-an ya 2.96 belum saya review secara detail yang jelas itu ada perbaikan bugs ya oke thank you jangan lupa di like dan subscribe sampai jumpa next video bye bye selamat menikmati